Halo kawan-kawan, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama Mamang Dodi disini Yang selalu berusaha menghibur Ya, walaupun tak menghibur sama sekali Di video kali ini, Mamang akan merangkum sebuah film yang berjudul Shaolin Soccer Film ini sendiri dirilis pada tahun 2001 Oke, tanpa banyak mencoblak di awal Jadi kita langsung aja ke ceritanya Maka dari itu, kita siapkan dulu pancocok cepil Ditemani segelas kopi Jangan lupa serta udutnya Dan... Check it out Di awal film, kita akan diperlihatkan kepada kedua atlet sepak bola yang sedang garumpi di sebuah ruangan Kedua atlet tersebut bernama Hung dan Fung Namanya hampir mirip ya Karena bisipa belit, Mamang memutuskan untuk mengganti nama Hung menjadi Hong Yang mana si Hong ini sedang memberikan sebuah cek yang bernilai cukup lumayan untuk apel si Pung dengan pacarnya Tapi dengan syarat, si Pung harus mengagalkan aksinya saat mengeksekusi tendangan penalti Pada awalnya, si Pung murang-maring ketika disodori tawaran tersebut Namun karena Pung tahu kalau pacarnya ingin dibelikan skincare yang mahal Akhirnya cek itu pun dicokot juga Setelahnya, si Pung dengan sombong memperlakukan si Hong dengan secara hina Yaitu mengikat tali sepatu di atas babatoknya Si Hong pun menerima hal itu Demi keinginannya dikabulkan Selanjutnya yang dinanti pun tiba Yang mana si Pung ini dijuluki si kaki emas Si Pung yang sudah menerima sebuah cek pun langsung menendang bola itu melambung jauh di atas mistar Hal itu membuat para supporter pendukung timnya turun ke lapangan dan murang-maring Sehingga si Pung dipukuli Serta kakinya dibuat patah oleh segerombolan bebenguk itu Selanjutnya 20 tahun kemudian Yang mana si Hong tua sekarang sudah sukses menjadi presiden klub penguasa di turnamen tersebut Tapi berbeda dengan Pung yang justru kebalikannya Menjadi babunya si Hong selama 20 tahun Bahkan Hong memperlakukan Pung dengan hina layaknya dulu kebalikannya Hong menginjak babatoknya Pung untuk membersihkan sepatunya Setelahnya Pung menagih janji kepada Hong Yang katanya bahkan memberikan pekerjaan menjadi pelatih kepada Pung Namun sayangnya Hong malah menghina Pung Dan menganggapnya selama ini hanya sebagai seekor anjing saja Seketika Pung pun pundung dan ketawa sendiri Kayak orang Selanjutnya Pung luntang lantung tepukuh Dan ia langsung bertemu dengan seorang pemulung di sana Yaitu sang pemeran utama kita yang bernama Xing Xing memperkenalkan dirinya sebagai si kaki besi Di sebuah perguruan kungfu Kemudian Xing mengatakan bahwa menendang bola bukan seperti itu caranya ketika melihat TV Yang mana Xing mengatakan bahwa menendang bola yang benar itu harus ada perpaduan kungfu Dan mengajak Pung untuk mempelajarinya Namun Pung menolak hal itu Akan tetapi Xing mengatakan Kalau orang pingcang pun bisa belajar kungfu Sontak saja Pung langsung murang-murang mendengar hal tersebut Dan melemparkan kaleng kepada Xing Namun tak diduganya Xing menendang kaleng itu dengan kaki besinya hingga ngaceleng ke langit Pung sempat olohok karena hal itu Tapi ia menganggapnya itu adalah hal biasa Lalu ia pun pergi Xing lalu membawa rosokannya Dan menjualnya ke bandar rongsokan Yang parahnya rongsokannya hanya dihargai 50 sen saja Tak lama dari itu Xing pun bertemu dengan seorang cewek Yang bernama Ahmui Kita panggil aja si Teteh Yang mana si Teteh ini sedang membuat kue dengan menggunakan kekuatan kungfunya Sehingga adonan kue yang direciknya jadi terasa lebih pedo Tentu saja Xing yang melihatnya merasa kagum dengan keahliannya Lalu Xing pun menyecipi kue tersebut Layaknya seperti iklan ketika memakan kue Saking enaknya mukanya ngeselin Tapi kemudian si Teteh mengatakan Bahwa Xing harus membayar kue yang sudah ia makan Namun pendapatan Xing menjual rongsok tadi belum mencukupi harga kue tersebut Maka dari itu Xing pun memberikan sepatu bututnya Untuk menutupi kekurangan harga kue yang ia makan Tapi si Teteh menolaknya Karena si Teteh bekerja sama orang lain Seketika Xing pun merayu si Teteh dengan cara bernyanyi Namun Setelahnya si Teteh mengatakan kepada Xing Kalau mau nyanyi mendingan di gunung saja Sontak saja tamu si Teteh pun memprotes ucapan si Teteh Karena tamu tersebut mengatakan Bahwa bernyanyi tidak membuat si Teteh gila Setelahnya tamu itu pun bernyanyi gak jelas Sambil joget kayak cacing kepanasan Yang parahnya semua orang yang ada di sekitar itu langsung ikut berjoget Kelok kan Tapi tiba-tiba saja Majikan si Teteh mengacaukan semuanya Lalu memarahi si Teteh dan para cheerleaders tersebut Seketika mereka pun bubar Dan Xing memakan kue si Teteh lagi Lalu pergi begitu saja dengan ngabretnya Selanjutnya Xing mengunjungi kafe Yang mana kafe tersebut merupakan tempat kerja kakak pertamanya Yang dijuluki si kepala besi Lalu Xing pun mengajak kakak pertamanya Untuk menggambangkan kungfu dengan cara bermusik Namun si kakak pertama menolaknya Tapi tiba-tiba saja bosnya si kakak pertama datang Dan langsung memukul kepala si kakak dengan botol Hal itu dilakukannya karena si kakak pertama Lupa memesan band untuk becara nanti malam Lalu si kakak pertama pun meminta Xing untuk bernyanyi dengannya Sebagai pengganti band yang belum dipesannya Dan akhirnya mereka pun bernyanyi bersama Sambil mempromosikan kungfu Anjrit, seel taba batok Ya, tiba-tiba saja penonton yang merupakan preman disana Melempar botol kepada mereka Karena penonton tersebut Celina terganggu dengan suara mereka bernyanyi Dan mengganggu suasana Sin pun berpindah Yang mana pung sedang kiih di buruan Dan ia melihat sebuah kaleng yang tertancap di tembok Dan alangkah terkejutnya ia Bahwa kaleng yang tertancap di tembok itu Adalah kaleng yang ditendang oleh Xing di pertemuan mereka tadi Pas ia menarik kaleng tersebut Temboknya pun hancur Dan ternyata di balik tembok tersebut Terdapat Xing yang mau berkelahi Sama penonton alias preman tadi di kafe Namun ilmu kungfunya Xing Bukan bertujuan untuk berkelahi Maka Xing pun menggunakan kakinya Untuk menendang bola dan menghajar preman tersebut Kung yang melihat kejadian itu pun merasa takjub Dan menghampiri Xing untuk menawarinya sepak bola Mendengar hal tersebut Xing pun sangat antusias dan menyesal Kenapa ia agak kepikiran sedari dulu hal tersebut Akhirnya mereka pun sepakat untuk membangun sebuah tim Dan pung menjadi pelatihnya Tapi pung menyarankan Xing untuk memakai sepatu Maka dari itu Xing pun kembali mendatangi si teteh Untuk meminta sepatu bututnya kembali Kemudian Xing kembali mendatangi si kakak pertama Untuk mengajak ia bermain bola dengan bergabung dengan timnya Namun si kakak pertama menolak hal itu Dan ia meminta Xing untuk tidak mengganggunya lagi Lalu Xing pun mendatangi si kakak keempat Yang dijuluki si tangan petir Dan ternyata ia pun menolak juga hal itu Setelahnya Xing mendatangi si kakak ketiga Yang dijuluki si baju besi Akan tetapi sama saja Si kakak ketiga pun juga menolak hal itu Selanjutnya Xing mendatangi adik ke enam Yang dijuluki si tubuh ringan Yang mana si adik ke enam ini juga menolak untuk bergabung Karena ia sudah kehilangan kekuatan kungfunya Semenjak tubuhnya melebar Yang terakhir Xing mendatangi si kakak kedua Yang dijuluki si kaki pengait Namun harapan dan keinginan Xing masih ditolak juga Sama si kakak kedua untuk bergabung Setelah Xing pergi Mereka kakak beradik pun merenung melihat foto dahulunya Dan berpikir untuk memutuskan bergabung Sama ajakan Xing membentuk sebuah tim sepak bola Sontak saja hal itu membuat Xing dan Kung sumberingah Dan akhirnya mereka pun membangun sebuah tim Yang dinamai tim Shaolin Selanjutnya mereka pun mulai berlatih di lahan kosong Yang mana Xing udah gak sabar untuk bermain bola Dan mendendang bola itu ke atas awan sampai tak terlihat Yang parahnya mereka menunggu bola itu tiba lagi dalam waktu satu jam Kelo kan? Betapa kuatnya kaki Xing saat nendang bola? Kung yang menyadari hal tersebut Ia memutuskan untuk memisahkan Xing berlatih sendiri Sementara itu para saudaranya berlatih untuk menggiring bola Kemudian Xing berlatih menendang bola dengan target sebuah tembok Dan ia menunjukkan betapa keras dan akuratnya tendangannya Hal itu membuat para saudaranya kagum Namun Kung mengatakan kalau tim sepak bola adalah olahraga yang mengandalkan kerja sama tim Bukanlah individu Kemudian tim Shaolin pun memutuskan untuk melakukan pertandingan persahabatan Melawan tim preman yang pernah berkelahi dengan Xing di awal tadi Yang mana Kung bertugas untuk menjadi wasit di pertandingan tersebut Lalu Kung berkata bahwa mereka harus melupakan kejadian sebelumnya dan bermain sportif Tapi tiba-tiba saja kunci inggris dan palu jatuh dari celana tim preman tersebut Namun ia beralasan bahwa ia berprofesi sebagai tukang montir Sehingga membawa alat-alat itu kemanapun ia pergi Dengan polosnya tim Shaolin dan Kung menghiraukan hal tersebut tanpa memiliki rasa curiga Setelahnya mereka pun berjabat tangan dan pertandingan pun dimulai Di tengah pertandingan, Xing yang hendak menendang bola itu pun tiba-tiba saja disikut oleh tim preman tersebut Dan tentu saja tim preman itu langsung membantai dan menyiksa tim Shaolin dengan kasarnya Malah main perang-perangan Kemudian si kakak pertama tiba-tiba saja mengangkat bendera putih menggunakan celananya Sehingga ia merasa tak kuat dan menyerah Tim preman pun menyetujui hal tersebut Dengan syarat si kakak pertama harus memakai celana dalam preman tersebut di kepalanya Dan ia pun dengan berat hati menyetujui hal itu Akan tetapi setelahnya Xing dapat merasakan bahwa kekuatan para saudaranya telah kembali Dan ternyata pembantai yang tadi menjadi pemicu munculnya kekuatan kungfu mereka masing-masing Dan tentunya tim Shaolin pun ngamuk dengan kekuatan kungfunya Yang justru tim preman tersebut memutuskan bergabung dengan tim Shaolin Sin pun berpindah Yang mana Hong juga telah mempersiapkan tim sepak bola terbaiknya Yang dijuluki tim siluman Mereka tengah berlatih di dalam air Hal itu membuat Hong yakin bahwa timnya adalah tim terbaik di dunia Selanjutnya pung datang ke sebuah gedung pendaftaran tim sepak bola Akan tetapi panitia menolaknya Namun tiba-tiba saja Hong muncul dan melihat tim Shaolin dengan menertawakannya Yang mana si Hong ini menganggapnya bahwa tim Shaolin akan menjadi tim bahan bolia nantinya Sehingga Hong mempersilahkan tim Shaolin ikut turnamen dengan gratis Malam harinya Sing mengajak si Teteh ke toko Untuk melihat barang-barang yang istimewa di sana Yang mana Sing ingin berterima kasih kepada si Teteh Karena ia telah memperbaiki sepatunya Sehingga Sing bisa bermain sepak bola Dan Sing pun berjanji kepada si Teteh Bahwa ia akan memberi apapun yang dibinta si Teteh setelah sukses nanti Singkat cerita pertandingan tim Shaolin pun dimulai Yang mana tim lawan menertawakan tim Shaolin dengan tingkah dan pelampilan anehnya Bahkan si kakak pertama kena kartu kuning karena merokok di saat pertandinganmu mulai Setelah pertandingan dimulai Sing tiba-tiba saja menendang bola itu Langsung ke arah gawang dan membobol tim lawan Sontak saja hal itu membuat wasi dan tim lawan pun pada melongo Sehingga lalat pun masuk ke dalam mulut mereka Tim Shaolin pun tidak membiarkan tim lawan memegang bola Dan membobol tim lawan secara terus menerus Sehingga mereka unggul dengan skor telak Yaitu 40-0 Kabar itu pun sampai ke telinga Hong Dan membuat Hong terkejut Yang tadinya ingin tim Shaolin kena bulian malah kebalikannya Menjadi ancaman bagi timnya Selanjutnya tim Shaolin pun masuk ke babak berikutnya Para pemain dari tim Shaolin pun berhasil mencetakul dengan cara dan kemampuannya masing-masing Dari awal pertandingan sepi penonton Sehingga menjadi sangat ramai Karena gaya sepak bola yang ditampilkan tim Shaolin Sangat berbeda dengan tim sepak bola pada umumnya Bahkan media pun mulai mewawancarai mereka Dan bahkan Endos pun mulai berdatangan untuk menjadi sponsor dari tim Shaolin Kemudian mereka pun membuang sepatu usangnya Dan menggantinya dengan sepatu baru Selanjutnya Sing menemui si Teteh Namun kini penampilan si Teteh terlihat sangat berbeda dengan sebelumnya Sing pun ingin menepati janjinya Untuk memberikan hadiah kepada si Teteh Dan ternyata si Teteh berdandan glowing seperti itu bermaksud untuk menyampaikan cintanya kepada Sing Namun Sing menolaknya Karena ia hanya menganggap si Teteh sebagai teman saja Tidak lebih Kasian Esok paginya tim Shaolin berhasil masuk semipinal Yang mana mereka akan menghadapi tim kuat yang dipimpin oleh sepasang cewek tomboy Mereka sangat cepat dan lincah Namun kegesitan mereka dihentikan oleh sang keeper Yaitu si kakek keempat yang dijuluki si tangan petir Sang keeper pun menahan semua tendangan yang dilesakan oleh tim lawan Dan parahnya sang keeper melempar jauh bola itu ke arah gawang lawan Dan gol pun terjadi Dan hal itulah tim Shaolin pun menang dan masuk ke babak final Kesokan harinya Hong mengundang Pung untuk ngerumpi Yang mana si Hong ini ingin kembali menyogok Pung seperti dulu Agar tim Shaolin ikut bergabung dengan tim siluman Dan melupakan pertandingan final Akan tetapi kali ini Pung menolak tawaran yang diberikan oleh Hong Karena keserakahan Pung di kejadian dulu Tak ingin terulang kembali yang mengakibatkan timnya merugi Dan ia pun bertekad untuk memenangkan pertandingan final besok Dan merahir ropi bersama timnya Singkat cerita esok paginya Terlihat tim Shaolin mulai berangkat menggunakan minibus Untuk menuju lokasi pertandingan final yang dinanti Sontak saja mereka pun digemuruhi oleh para pendukung Dan memberi semangat mereka Namun saat di tengah perjalanan Sing menyempatkan berhenti Dan mampir sebentar untuk menemui si Teteh Namun bosnya mengatakan Kalau si Teteh ternyata sudah tidak bekerja lagi dengannya Yang mana si Teteh ini sedang mengalami setih yang luar biasa Karena cintanya ditolak oleh Sing Hal itu membuatnya menangis secara terus-menerus Lalu Sing pun mencoba sisa kue yang dibuat oleh si Teteh Dan ternyata benar saja kuenya gak enak seperti dulu Malah terasa asin Karena tercampur air mata si Teteh yang lagi mengsedih Pertandingan final pun akan segera dimulai Terlihat penonton sangat ramai dan antusias melihat pertandingan final ini Dan pertandingan final pun dimulai Terlihat tim Shaolin menguasai bola Sampai melewati pertahanan tim Siluman Di saat bola dioper kepada Sing Ia langsung mengeluarkan tendangan macannya Namun secara tak diduga Tendangan macan Sing ditahan oleh keeper tim Siluman dengan mudahnya Tanpa bergerak sedikit pun Hal itu menandakan bahwa tim Siluman benar-benar kuat Dan yang parahnya keeper itu malah memberikan bolanya kepada Sing lagi Dan mempersilahkannya untuk terus menendang ke gawangnya Sudah berbagai tendangan yang dilesakan oleh Sing Namun sama saja Tendangan Sing yang dikenal keras kuat dan cepat pun Dapat ditangkap dengan mudahnya oleh keeper tim Siluman Dan ternyata Kekuatan mengerikan tim Siluman tersebut didapat dari obat-obatan Yang telah disuntikan ke tubuh mereka Sehingga memiliki kekuatan dan ketahanan fisik yang diluar nalar manusia Yang parahnya lagi semua panitia dan wasit serta jajarannya telah disowuk oleh Hong Berfokus lagi ke tim Siluman Yang mana sang keeper sudah mulai bosan menahan tendangan secara terus-terusan Kemudian ia melemparkan bolanya ke rekannya Dan sekarang berbalik Yang diserang adalah keeper tim Shaolin si tangan petir Tanpa ancang-ancang tim Siluman pun melesakkan tendangan kerasnya kepada si tangan petir Namun si tangan petir juga bisa menahan tendangannya Meski tangannya mengeluarkan darah Lalu tim Siluman pun secara terus-terusan menggempur si tangan petir Sehingga si tangan petir dibuat ngacleng dan cedera Dan tak bisa melanjutkan berkandingan Dengan hal tersebut Wasit tidak menganggap itu sebuah pelanggaran Namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja Tentu saja Pung protes dan murang-maring Dan ternyata Hong mengatakan Bahwa ia juga berniat untuk mematahkan kaki dan membuat lumpuh para pemain tim Shaolin Pertandingan pun kembali dilanjutkan Yang mana ternyata semua kemampuan tim Shaolin juga dimiliki oleh tim Siluman Dan bahkan level kemampuan kumpunya di atas tim Shaolin Arena pertandingan pun berubah menjadi ajang pembantaian dan penyiksaan bagai tim Shaolin Sehingga beberapa tim Shaolin dibuat tidak melanjutkan pertandingan Dan bahkan saat istirahat babak pertama pun Beberapa pemain tim Shaolin dibuat menyerah dan tak ingin melanjutkan pertandingan Mereka memilih untuk pulang saking atutnya Lalu pemain tim Shaolin pun hanya tersisa 8 pemain saja Tanpa memiliki pemain cadangan Selanjutnya babak kedua pun dimulai Yang mana tim Shaolin menggunakan pertahanan dengan cara formasi penghalang yang aneh Untuk mencegah tim Siluman mencetak gol Namun ternyata sekali tendangan saja formasi tim Shaolin tersebut dibuat hancur berantakan oleh tim Siluman Dan kini keeper tim Shaolin diganti oleh si kakek ketiga Yaitu si baju besi Ia telah siap menerima resiko yang dialami ketika menjadi seorang keeper Namun hal uniknya adalah Sebelum diserang sempat-sempatnya Ia menelpon dan ngecoblak dulu sama seseorang Dan terjadilah serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh tim Siluman Akibatnya si baju besi pun mengalami hal yang sama seperti adiknya si tangan petir Mengalami sekarat Sehingga dirinya tidak bisa melanjutkan pertandingan Dan kini pemain tim Shaolin hanya tersisa 7 pemain saja Jika mereka tidak mendapatkan penggantinya Maka mereka dinyatakan kalah Dan secara tak diduga ternyata si Teteh muncul begitu saja dengan penampilan kepala botak Ia berniat untuk membantu tim Shaolin menggantikan sang keeper Tapi tim Shaolin sempat meragukan si Teteh untuk menjadi pemain pengganti Namun mereka tak ada pilihan lain daripada dinyatakan kalah Setelah siap si Teteh pun melempar bola Namun sayangnya bolanya malah ke arah tim lawan Dan sontak saja tim Siluman melancarkan serangan dengan tendangan iblisnya Namun hal yang tak terduga pun terjadi Si Teteh menahan bola itu dan langsung melemparkan ke arah temannya Setelah itu Sing pun mengeluarkan tendangannya yang sangat mengerikan Sehingga seluruh lapangan pun hancur dan terombang ambing Setelahnya tim Shaolin pun dinyatakan menang Tentu saja hal itu membuat Hong frustasi hingga terjatuh ke bawah tribun Tim Shaolin pun mengangkat piala tersebut dengan sumringah Setelah kejadian itu ternyata Hong dinyatakan bersalah menggunakan obat-obatan permanen Yang mengakibatkannya ia harus menerima hukuman dalam penjara Dan setelah turnamen tersebut Kung Fu Shaolin dikenal dimana-mana Bahkan digunakan untuk kehidupan sehari-hari Dan film pun tamat Oke kawan-kawan Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir Secara keseluruhan dari film ini Membuat kita nyengir tak henti-henti Udah gitu aja Kami dari kerusak Karepna mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Selamat ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah nonton video ini